Sesekali cobalah tengok aku. Sungai kebanggaan warga Pasundan. Sungai untuk berbagai jenis ikan. Yang dulu, airnya bisa diminum sesuka hati kalian. Dulu, kalian bilang aku sumber kehidupan. Sekarang, kalian jadikan aku tempat pembuangan. Limbah perindustrian ataupun sampah makanan. Padaku, semua kalian limpahkan. Salahkah jika aku kecewa, bak orang yang sudah berhenti jatuh cinta. Kalian pura-pura lupa aku siapa. Padahal, dulu begitu kalian puja-puja. Aku tidak membenci kalian. Sebaliknya, aku rindu ketika kalian menjadikanku sumber kehidupan seperti dulu. Bisakah kita mengulang itu? Saat ini, aku sedang sakit. Butuh bantuan kalian agar bisa bangkit. Tak perlu saling menyalahkan. Yang aku butuhkan sekarang adalah kehatian kalian. Kalau dia baik-baik saja. 27,5 juta jiwa akan menjadikannya sumber kehidupan Seandainya dia baik-baik saja Kita mungkin bisa melihat canda tawa anak-anak yang sedang bermain bersamanya Berbagai jenis ikan yang bisa dijadikan sumber pencarian masyarakat Dan ini hanyalah sebagian dari banyaknya problematik yang kita hadapi Misalnya kita mengobatnya sebelum terlambat Tidak perlu menyalahkan siapapun, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan tindakan kita berikutnya Kita menghadapi problematika yang sama setiap hari Salah satu sungai paling terjemah di Indonesia adalah Sungai Citarung Citarung, sungai terpanjang dan terbesar di tanah Pasundan Kini tak lagi bersih dan elok seperti dahulu Sampah dan limbah perlahan-lahan Jadi itu benar-lahan seperti sebuah perlahan-lahan Mereka memperkenalkan menggunakan bahan-lahan di seluruh wilayah Si kesadaran masyarakat yang tinggal di Bantaran Sungai Citarung Saya yakin tidak jalan Itu adalah dunia yang Jelas tidak jalan Dan ini adalah dunia yang mempunyai segala macam Dan ini adalah dunia yang mempunyai pertengahan jarumnya berhasil Mereka memperkenalkan bahan-lahan di Indonesia adalah bahwa Mereka memperkenalkan bahan-lahan di Indonesia Namun seakan-akan kita mempunyai kota Akan apa yang ada di depan kita Perubahan dibutuhkan sekarang juga Perubahan yang menuntun kita pada kesadaran bersama Kalian adalah harapan terakhir dari bumi Kita minta kalian untuk melindunginya Atau kita Dan semua makhluk di sekitar kita Tinggallah sejarah Terima kasih